Hai semangat pagi serta kelas digital marketing 101 kembali lagi bersama saya Sukri Sudin mentor pada kelas kita pada kesempatan kali ini kita akan masuk ya ke materi 22 melanjutkan proses customize nah kemarin materi 21 kita sudah ini ya mempraktekkan bagaimana menambah lapisan atau overlay ya pada gambar background header Nah kita masuk ke website kita ya seperti ini ya setelah kita upload kembali gambarnya dan menghapus yang lama hari ini Insyaallah kita ini ya kita akan mempraktekkan Hai bagian ini ya Hai hubung Anda ingin Hai bertemu tim kami nanti bagian ini bisa bisa diklik ya kalau ini diklik turun ke bagian sini sementara kalian sebelah kanan ini diklik dia akan mengarah ke bawahnya lagi di sini atau bisa juga kita arahkan ke WhatsApp Hai nanti kita arahkan aja ke bagian Hai set ke sini saya juga ke sini tentang kami Hai saya juga ke WhatsApp Hai Hai Oke temen-temen ya kita langsung ke web admin ya oke, masuk seperti biasanya langsung ke halaman halaman yang ingin di edit halaman depan oke, beranda kemudian edit with elemental review nya kita geser ke sebelah kanan kita perbaiki dulu yang ini ada kesalahan posisi di bagian layanan oke, kita ke bagian ini dulu yang ingin diperbaiki ya ini tinggal di geser aja ya kalau mau diperbaiki nah, baru kita update nanti kita lihat hasilnya ya sudah ya teman-teman sudah oke nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang bawah ya nah, ini dia tinggal di edit seperti biasa di sebelah kanan pojok ada tanda cancel di klik nah, baru di sebelah kirinya atau langsung di dalam juga boleh diganti kemudian pindah ke bagian bawahnya disesuaikan dengan kebutuhan ya karena kita menawarkan kursus dalam materi praktek ini kita menawarkan kursus ya terutama kursus digital marketing jadi disesuaikan mungkin kita ingin ya si tahu sertifikat kemudian tombolnya ya delete juga disesuaikan lihat sertifikat jadi nanti kalau ini di klik kemudian lanjut ya samping kanannya misalnya kita arahkan ke web web ya nanti disini tinggal di edit ya oke, kemudian kita tombolnya kita tulis ya misalnya konsultasi gratis kemudian linknya ya linknya di bawah dipakai kan link WA ya kalau di arahkan ke WA kalau di arahkan ke WA nanti kalau mau yang tombol langsung ada pesannya begitu di klik WA langsung ada pesan misalnya saya ingin mengikuti kursus Anda itu bikin dulu ya itu bikin dulu ya linknya di tempat berbeda insya Allah kalau kesempatan berikutnya mungkin kita akan bahas itu dulu ya cara membuat link WA sudah jadi ya untuk bagian ini tinggal di update kemudian jika teman-teman ingin memberikan gambar ya background pada bagian ini section ini bisa langsung diarahkan ke atas ya di bagian sini nanti ya yang tadi ada warna biru cuma gak kecil kalau posisi seperti ini dekatin kursurnya ke bagian atas ya kemudian disampainya tanda plus ini ada tanda yang tengah-tengah ini edit section ya di edit di klik nah kemudian setelah muncul bagian edit section ya teman-teman ke bagian style ya disini ya style di klik style nah kemudian bagian background ini ini ada image di klik aja di tengah-tengahnya ya di klik nah kalau mau upload gambar baru diunggah berkas ya nah kita pakai yang ada aja misalnya ya seperti ini kemudian kita insert media seperti biasanya nah ini sudah ada backgroundnya kemudian tinggal di update untuk link yang disini bisa menyusul ya kalau link WA disini sudah kita isi tadi seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan bagian penghubung ini untuk selanjutnya insya Allah kita akan ini ya praktik bagaimana membuat link WA ya sehingga ketika ini di klik langsung ke WA kita dan ada tulisannya ya saya ingin men-taftar program kursus Anda sekian teman-teman jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa via kelas LMS dan bisa juga via grup ya Facebook GitHub Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton